Intro Mengunjungi tempat wisata alam menjadi salah satu hal menarik yang bisa kamu coba untuk melepas penat. Salah satu tempat wisata yang bisa kamu datangi adalah danau. Pernahkah kamu terpikir untuk mengunjungi salah satu danau di atas gunung? Selain dikenal dengan keindahannya, beberapa danau di atas gunung juga menyimpan cerita mistis. Inilah daftar tujuh danau di atas gunung paling angker di Indonesia yang wajib kamu ketahui. 1. Ranukumbolo Beberapa dari kamu tentu sudah tidak asing dengan sebutan wisata Ranukumbolo, destinasi wisata yang dikenal indah dan menakjubkan ini kerap menjadi jujukan bagi para wisatawan atau pendaki untuk berlibur. Jika ingin mengunjunginya, kamu dapat datang ke kawasan gunung Semeru di Jawa Timur. Di balik keindahan Ranukumbolo, siapa sangka jika tempat ini dikenal sebagai salah satu danau di atas gunung paling angker di Indonesia. Terdapat banyak cerita mistis yang beredar mengenai danau Ranukumbolo. Konon katanya, Ranukumbolo dihuni oleh sosok Dewi. Dewi tersebut kerap menampakkan diri di tengah danau yang disertai dengan gumpalan kabut. Jika melihatnya, kamu akan dibuat merinding. Selain sosok Dewi, Ranukumbolo juga dipercaya dihuni oleh makhluk lainnya yakni pocong. Penampakan pocong di sekitar Ranukumbolo juga membuat beberapa pendaki ketakutan. Ada beberapa pendaki yang memberi kesaksian bahwa mereka melihat tiga pocong melayang di dekat tenda. 2. Ranukumbolo Selain Ranukumbolo, Ranukumbolo juga menjadi danau di atas gunung paling angker di Indonesia. Ada beberapa cerita mistis yang beredar mengenai Ranukumbolo sehingga membuat wisatawan atau pendaki jarang mengunjungi indahnya danau ini. Konon katanya, di kawasan Ranu Tompe terdapat kerajaan gaib yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Karena hal tersebut, warga setempat akhirnya memberikan sebutan Ranu Lus karena Ranu Tompe dipercaya banyak dihuni oleh makhluk halus. Makhluk yang kerap menampakkan diri di Ranu Tompe tentu membuat wisatawan merinding dan ketakutan. Bagi kamu yang ingin menguji nyali, datang ke Ranu Tompe menjadi pilihan tepat yang bisa kamu coba. Di balik cerita mistisnya, danau ini menyuguhkan pemandangan indah dengan suasana yang masih sangat alami. Jika ingin mengunjungi Ranu Tompe, pastikan kamu mematuhi peraturan yang ada serta berbuat sopan. Perairan yang dikelilingi dengan hijaunya rumput dan pepohonan ini dapat kamu kunjungi di kawasan Gunung Semeru, Jawa Timur. 3. Ranu Regulo Masih berada di kawasan Gunung Semeru, kamu dapat mengunjungi salah satu danau di atas gunung paling angker di Indonesia yakni Ranu Regulo. Danau yang satu ini kerap dipilih sebagai spot berkemah bagi para pendaki Gunung Semeru. Meskipun menyuguhkan pemandangan alam yang indah dan menakjubkan, tetapi siapa sangka jika Ranu Regulo ternyata memiliki banyak cerita mistis. Salah satu cerita yang beredar di masyarakat adalah konon dulu ada pendaki yang mengalami kerasukan. Pendaki tersebut kerasukan dan tiba-tiba ingin mandi di danau saat malam hari. Cerita tersebut kemudian dikaitkan dengan sang penunggu danau yang ingin menenggelamkan pendaki tersebut. Danau yang berada di ketinggian mencapai 2.100 meter di atas permukaan laut ini menyuguhkan pemandangan indah dengan perairan yang tenang. Udaranya yang sejuk juga menjadikan Ranu Regulo kerap didatangi oleh wisatawan atau pendaki. 4. Danau Habema Danau di atas gunung paling angker berikutnya dapat kamu kunjungi di kawasan Gunung Trikora yakni Danau Habema. Beberapa dari kamu mungkin masih asing dengan sebutan danau ini, Danau Habema dapat kamu kunjungi di Provinsi Papua Barat. Dengan ketinggian mencapai 3.225 meter di atas permukaan laut, danau ini juga kerap mendapat sebutan danau di atas awan. Keindahan Danau Habema ternyata menyimpan cukup banyak cerita misteri. Salah satu cerita yang beredar adalah adanya suara tangisan anak kecil. Suara tersebut dipercaya berasal dari batu. Konon katanya, dulu terdapat anak yang dikutuk menjadi batu karena melawan adat. Hingga saat ini, Danau Habema dikenal menyuguhkan pemandangan indah sekaligus menjadi wisata yang cukup menyeramkan. 5. Danau Segara Anak Danau Segara Anak dikenal sebagai danau indah yang dapat dikunjungi di kawasan Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Danau dengan ketinggian mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut ini juga dikenal sebagai salah satu danau di atas gunung paling angker di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya cerita mistis yang beredar mengenai Danau Segara Anak. Konon katanya, Danau Segara Anak dihuni oleh jin penunggu Gunung Rinjani. Selain itu, di sekitar Danau Segara Anak terdapat banyak gua yang tidak boleh dimasuki oleh para pendaki. Demi keselamatan, pendaki memilih untuk mematuhi peraturan dengan tidak memasuki gua-gua di sekitar Danau Segara Anak. Sebutan Danau Segara Anak berasal dari bahasa sasak, yang memiliki arti anak laut. Indahnya hamparan perairan yang luas dan tenang juga menjadikan Danau Segara Anak tampak seperti lautan kecil. Meskipun memiliki banyak cerita mistis, tetapi Danau Segara Anak tetap banyak didatangi oleh wisatawan yang penasaran akan keindahannya. 6. Danau Taman Hidup Ada cukup banyak pilihan danau di atas gunung paling angker di Indonesia yang cukup menantang untuk kamu datangi, salah satunya adalah Danau Taman Hidup. Danau Taman Hidup merupakan sebutan bagi danau yang terletak di kawasan Gunung Argopuro, Jawa Timur. Karena memiliki suasana yang masih sangat alami, tidak jarang pendaki menyempatkan singgah di Danau Taman Hidup saat mendaki Gunung Argopuro. Salah satu cerita mistis yang beredar di danau ini adalah konon siapapun yang datang dengan niat buruk, maka Danau Taman Hidup akan memunculkan kabut tebal yang menyeramkan. Cerita tersebut tentu membuat pendaki merinding dan ketakutan. 7. Danau Gunung Tujuh Satu lagi danau di atas gunung paling angker di Indonesia yang bisa kamu datangi yakni Danau Gunung Tujuh. Danau yang satu ini terletak di kawasan Gunung Kerinci, Jambi. Karena memiliki panorama alam menakjubkan, tidak heran jika Danau Gunung Tujuh banyak dikunjungi sebagai destinasi wisata oleh para pendaki. Salah satu hal yang menjadikan Danau Gunung Tujuh menyeramkan adalah adanya mitos tentang orang pendek yang tinggal di sekitar danau. Konon katanya, orang tersebut selalu lari dan menghilang saat melihat manusia. Cerita tersebutlah yang kemudian ramai diperbincangkan masyarakat. Meskipun memiliki cerita yang cukup menyeramkan, tetapi indahnya Danau ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang datang ke Gunung Kerinci. Itulah daftar tujuh rekomendasi Danau di atas gunung paling angker di Indonesia dengan berbagai cerita mistisnya. Dari daftar di atas, Danau manakah yang tampak paling menyeramkan untuk didatangi? Dari daftar di atas, Danau? Terima kasih.